Kami memiliki kesimpulan Yang pertama bahwa Aset kripto Adalah kekayaan menurut Viki Jadi Kripto, aset kripto yang sekarang Sebenarnya dipicarakan itu adalah Harta dalam tinjauan Viki Pengertiannya adalah Bahwa Kalau harta ini dicuri Dia bisa disangsi Pencurian Kalau dirusak dia harus mengganti Itu pengertian harta Lalu kesimpulan yang kedua Karena ia kekayaan Atau mal dalam bahasa Arab Maka sah dipertukarkan Sepanjang Tidak terjadi ghoror Pengertian ghoror itu Unsertainty Jadi ketidakpastian Kenapa diputuskan demikian Karena Terjadi perbedaan pandang Di antara musawirin Apakah Transaksi Kripto Karnsi itu terjadi ghoror atau tidak Atau ketidakpastian atau tidak Sebagian mengatakan bahwa ini terjadi ghoror Sebagian lagi mengatakan ini tidak terjadi ghoror Nah sifat yang disebut dengan ghoror ini memang Debatable Jadi orang melihat dari sudut pandang masing-masing Sehingga melihat ini ghoror ini tidak Sebenarnya lebih kepada sudut pandang Tetapi kami semua sepakat bahwa harus tidak ada ghoror Cuma apakah faktanya ada ghoror Kami masih ada perbedaan pendapatan Sehingga Kalau menurut yang mengatakan di dalam transaksi cryptocurrency ada ghoror Maka tentu itu tidak diperkenankan Dan bagi yang mengatakan bahwa itu tidak ada ghoror dan itu juga didukung oleh musawirin Maka dia boleh dipertukarkan Yang ketiga kesimpulannya adalah Ini seperti himbauan Menghimbau kepada masyarakat Agar tidak mudah melakukan transaksi ini Jika tidak memiliki pengetahuan tentang cryptocurrency Karena setelah mendengar rumah parah Sangat mungkin karena seperti penjelasan itu Bahwa cryptocurrency bisa dilakukan melalui broker-broker Tersedia di aplikasi Semua orang itu bisa mengakses Maka kemungkinan kerawanan Terjadinya transaksi-transaksi cryptocurrency itu Justru tidak menguntungkan bagi masyarakat Karena itu Kalau memang masyarakat itu paham betul tentang cryptocurrency Maka it's okay bagi yang mengatakan tidak ada ghoror Tapi kalau dia tidak paham Maka janganlah masuk seperti ini Jadi kira-kira gambarannya seperti ini Karena dia itu sesuatu yang bebas Yang bisa diakses melalui HP Asal punya kuota Siapapun termasuk anak-anak Bahkan dengan tingkat transaksi Renomenal transaksi yang tidak terlalu besar Itu bisa menjangkau banyak orang Kalau ini terjadi maka memang bisa Justru tidak baik gitu ya Bagi kita dalam melihat Bahwa kemungkinan-kemungkinan buruk itu bisa terjadi Dalam kasus ketika mereka tidak terkontrol Jadi ketiga ini lebih kepada hinduan Agar mereka benar-benar berhati-hati Kemudian yang keempat Ini juga rekomendasi Mendarung pemerintah Agar membuat regulasi yang ketat Untuk menghindari penyalahgunaan dan penipuan Jadi kalau ini faktanya Cryptocurrency ini kan Mau tidak mau tetap berjalan Jadi sesuatu yang tak terhindarkan Karena itu Pemerintah perlu membuat regulasi Supaya bagaimana transaksi cryptocurrency Atau aset crypto ini Benar-benar jauh dari penipuan Dan penyalahgunaan Tentu banyak bentuk ya Penyalahgungannya apa Penipuannya apa Termasuk juga Rawan penipuan adalah Yang model-model transaksi crypto Menggunakan broker Melalui aplikasi-aplikasi yang banyak tersebar Sehingga Mestinya bukan hanya sekedar Membuat regulasi Tetapi juga Memberikan edukasi kepada masyarakat Mensosialisasikan Apa sebenarnya cryptocurrency Supaya orang tidak dengan mudah Membuat atau bermain cryptocurrency Dan tentu pemerintah harus punya Perhatian yang besar terhadap Bagaimana nanti ke depan Perkembangan transaksi cryptocurrency Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!